Intro Kemeriahan Lomba 17 Agustus di Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat berubah menjadi duka. Seorang ibu rumah tangga bernama Rini meninggal dunia saat mengikuti Lomba Balap Karung. Diduga Rini terkena sorangan penyakit hipertensi dan baru dua bulan yang lalu melahirkan seorang anak. Dalam video amatir yang direkam warga, sejumlah ibu rumah tangga tampak bersemangat mengikuti Lomba Balap Karung. Peserta Lomba berjingkrak-jingkrak di jalan aspal sambil diteriaki para penonton. Korban saat itu melesat paling depan di antara peserta lainnya. Suasana gembira seketika berubah menjadi duka ketika korban berhasil mencapai garis ujung. Ia berupaya memutar balik badannya untuk menuju titik awal agar bisa menjadi pemenang. Baru sekitar satu meter berputar, korban jatuh tersungkur ke aspal dengan posisi telungkup dan kedua tangan berupaya menahan beban tubuh. Lantaran tak kunjung bangun, warga kemudian memberikan pertolongan dengan membawa korban ke klinik terdekat. Namun saat petugas klinik memeriksanya, korban sudah tak bernyawa lagi. Dikutip dari tribun jobar.id, keluarga kemudian membawa jasad korban ke rumah duka dan musibah itu dilaporkan ke Polsek Mangkubumi. Kapolsek Mangkubumi, Ibtu Hartono telah meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi, Hartono menyebut bahwa kondisi korban sebelum ikut lomba tidak menunjukkan kejala sakit. Polisi pun tidak menemukan adanya luka mencurigakan di tubuh korban. Namun keluarga menyebutkan bahwa korban selama ini memang memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi. Selain itu, korban juga disebut baru dua bulan yang lalu melahirkan seorang anak. Atas kejadian yang tak terduga ini, keluarga mengaku sudah ikhlas. Hari itu juga jenazah langsung dikebumikan di pemakaman kampung setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!